Intro Polores Kabupaten Hiapen melakukan rilis kasus pencurian di SMK YPK Serui. Dari tiga tersangka, satu diantaranya adalah siswa SMK YPK Serui. Polores Kabupaten Hiapen berhasil mengamankan tiga pelaku pencurian dengan inisial YU 16 tahun, AA 17 tahun, dan GM 21 tahun yang dilakukan di SMK YPK Serui pada hari Rabu 12 Februari 2020 pada pukul 3 pagi. Kapolores Hiapen AKBP Karyawan Barus mengatakan ketiga pelaku selanjutnya akan diproses hukum dengan pasal 363 dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun. Ketiga tersangka yang masih di bawah umur saat digerbuk oleh tim gabungan reserse Polores Hiapen di salah satu rumah tersangka pada tanggal 14 Februari 2020 tidak melakukan tindakan perlawanan. Dan pihaknya langsung digiring ke Polores Hiapen guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menyikapi kembali marakek kasus pencurian, Kapolores Hiapen menegaskan akan terus mengungkap kasus-kasus pencurian di wilayah hukum Kabupaten Hiapen dan menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dengan lingkungan tanpa memberikan kesempatan kepada pencuri untuk melakukan aksinya. Untuk menciptakan situasi karena arahnya pencurian di wilayah Hiapen, kita sudah lakukan pengungkapan-pengungkapan seperti pencurian kenderaan, pencurian yang berkaitan dengan pencurian-pencurian lainnya, begitu juga yang terakhir ini. Sehingga pada kesempatan ini kami mengajak masyarakat untuk bagaimana bisa mengamankan diri. Karena kalau kita lihat kronologisnya adanya timbul niat dari yang bersangkutan ini, bersangkutan ini adalah karena situasi yang memberi peluang dia untuk bisa melakukan dilatihnya. Kalau dari kronologisnya dia melihat bahwa situasi di sekolah itu gelap, penjagaannya tidak ada kemerangan, tidak ada keinginan, bukan niat dia untuk melakukan penggulian atau penganggilan yang bukan menjadi apunya. Dari data yang diperoleh, barang bukti yang diamankan adalah satu buah monitor, satu buah laptop, satu buah kabel cas laptop, tiga buah proyektor in focus, empat buah kabel in focus, dan dua buah tas in focus, dan satu buah handphone merek Nokia 106. Dari Kebupaten Hiapen, Herman Betta, para para TV ID mengabarkan. Terima kasih telah menonton!